Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang untuk kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan Kali ini Pada tema podcast Moderasi beragama Perspektif kearifkan lokal Pada kali ini Kita Kehadiran Tamu istimewa Sahabat guru juga Di Notizen TV Ada Bang Bang Haji Bang Doktor Haji Saprila MSI Dan juga ada Bapak Ikomang Suarmika Pak Doktor Haji Saprila Ini sebagai Kepala Balai Lutbang Agama Makassar Dan Pak Ikomang Suarmika Ini adalah Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Provinsi Gorontalo Bagaimana Pak Kabarnya Baik Alhamdulillah Sehat-sehat Ini hujan ya Gorontalo ini Hujan Belakang ini kan seringkali Banyak Fenomena-fenomena Keagaman yang terjadi Kemudian Moderasi Dalam menjalankan agama Itu sering digalakan Terus digalakan oleh Di Indonesia sendiri Oleh Kementerian Agama Dan tidak hanya juga Khusus untuk agama Islam Tapi juga Digalakan oleh Agama-agama lain Nah ini sangat menarik Mungkin nanti Bang Pepi Atau Pak Saprila Sebagai Kepala Balai Lutbang Agama Makassar Bisa menjelaskan Atau bisa Menerangkan kepada Penirsa sekalian Bahwa Apa sih itu Moderasi beragama Karena Supaya Tidak Apa ya Definisi moderasi beragama itu Tidak salah paham Atau paham yang salah Kemudian nanti Dilanjut oleh Pak Ikomang Moderasi beragama Dalam perspektif Kearifan lokal Seperti itu Pak Ya Saya mulai ya Oke baik Pertama Saya senang sekali ya Bekerja sama dengan Anak-anak muda Eno Gorontalo Yang Membuat satu Menurut saya Sebuah Cara baru ya Bagi anak-anak komunitas Eno Terutama yang mulai merambah Dunia digital Kalau selama ini kan Eno Identik dengan Kelompok-kelompok Pinggiran Sarungan dan sebagainya Nah Memang perlu ada gerakan baru Bagi anak-anak muda Eno Untuk memainkan Atau bermain Di area digital Tentu juga Ide moderasi beragama ini Akan lebih cepat Diterima publik Melalui saluran-saluran Seperti ini Itu dulu poin pentingnya Kemudian yang kedua Pertanyaan sodik tadi Tentang Apa sih yang disebut Moderasi beragama Jadi Moderasi beragama Adalah ruang Yang elastis Semua kelompok Boleh Memberi tafsir Terjemahan Atau juga Memberi artikulasi Berdasarkan Sudut pandang masing-masing Tetapi yang paling penting Adalah Kita bersepakat Untuk melakukan Gerakan bersama Untuk Mengendalikan Hal-hal Yang mungkin Yang mungkin Muncul dalam setiap Kelompok agama kita Hal-hal yang Bersifat Berlebihan Atau ekstrim Baik ekstrim kanan Maupun ekstrim kiri Saya kira kita harus Bersepakat bahwa Kita harus mengambil Jalan yang sedang Atau tengah Seperti apa Posisi tengahnya Apakah Kanan tengah Atau kiri tengah Atau tengah banget Itu soal posisi Masing-masing kelompok Kalau NU Saya pikir Mungkin posisi Startnya Memang tengah Banget Tapi kan Tentu ada Kelompok lain Yang Startnya kiri Ada juga Startnya kanan Yang paling penting Masih dalam Garis batas Permainan Karena kalau Sudah di luar Batas permainan Itu adalah ekstrim Nah Di kemenak sendiri Moderasi beragama Itu dipahami Sebagai Cara pandang Atau Sikap Keagamaan Yang bersumber dari Nilai-nilai agama Masing-masing Kelompok agama Yang digunakan Untuk membangun Kehidupan bersama Jadi esensi agama Digunakan Untuk membangun Kehidupan bersama Jadi garapannya Moderasi beragama Ini adalah Kalau dalam bahasa Islam Kalimatun sawah Area-area Yang kita bisa Bekerja sama Pak Komang Sebagai orang Hindu Saya sebagai orang Muslim Tentu punya Keyakinan berbeda Dan tidak perlu Ada gerakan Menyamakan-nyamakan Keyakinan Karena Tidak mungkin Bisa sama Begitu Apapun Kekuatan apapun Di dunia ini Yang ingin menyamakan Semua agama Atau satu agama Dengan agama lainnya Tidak mungkin Tetapi kita datang Dengan kesadaran Bahwa setiap agama Punya ruang Yang bisa digunakan Untuk bekerja bersama Ruang dialog Ruang-ruang Berbuat baik Ruang-ruang Untuk Melakukan Kemanfaatan-kemanfaatan Kemanusiaan Itu ada Di semua agama Nah karena itu Kemudian Moderasi beragama Di dalam perspektif Kementerian agama Adalah cara untuk Menggunakan Esensi agama Jadi bahasa agama ini Jangan Tidak terasesiasi Ke islam saja ya Ke semua agama Untuk membangun Kehidupan Bersama yang lebih baik Nah biasanya kita Bicara misalnya Tentang Harmonisme beragama Tentu tidak Hanya dari Satu kolom Agama saja Misalnya nih saya Ingin membangun Harmonisme dengan Pak Komang Kalau hanya saya Sebagai orang islam Yang mau harmonis Pak Komangnya Enggak ya Persoalan begitu Atau Pak Komangnya Sendiri yang mau damai Saya enggak Ya persoalan Dua-dua Antara kami ini Yang berbeda identitas Harus masing-masing Datang kesadaran bersama Bahwa kita ingin hidup bersama Tanpa kehilangan Pijakan keagamaan Itu dulu Kira-kira pengertian Dasarnya Nah apa indikatornya Apa yang disebut Moderasi beragama Di Kementerian Agama itu Pertama ada Empat indikator ya Dan saya pikir ini Sudah sangat populer Dimana-mana Buku Buku Kementerian Agama Juga ada Dan pelatihan-pelatihan Moderasi beragama Juga sedang digalakkan Di Kementerian Agama Ada empat Pertama Penguatan Komitmen Kebangsaan Tentu Semua agama Punya visi yang sama Tentang Indonesia Harus punya visi yang sama Tentang Indonesia Bahwa Indonesia ini Adalah Sebuah hasil Ijitihat Para founding fathers kita Dalam bentuk Negara NKRI Dan kita Semua anak bangsa Yang beragama Manapun Harus memiliki Komitmen bersama Untuk menegakkan NKRI Bukan hanya komitmen Tapi kita bahkan Menggunakan Cara pandang keagamaan kita Untuk menyokong Kehadiran NKRI Misalnya di NU Ada istilah Hubulwotan Minal Iman Mencintai tanah air Adalah bagian dari Iman Ini adalah bahasa agama Iman itu kan bahasa agama Mencintai tanah air Adalah Nasionalisme Nah Dengan menggunakan Bahasa agama Fondasi nasionalisme Menjadi kuat Komitmen kebangsaan Hindu tentu punya Teks lain Atau ayat lain Atau pendekatan lain Tetapi pada Persibnya Pendekatan apapun Itu harus digunakan Untuk menguatkan Komitmen kebangsaan Kenapa itu penting Karena di tengah-tengah kita Selalu muncul gejala Ideologi Yang tampaknya Tidak menginginkan Bentuk negara ini Sebut saja Khilafah Islamnya itu HTI Kita vulgar saja Bahwa Gagasan HTI Ini bukan Soal salah dan benar Sebuah konsep itu Selalu memiliki Kebenaran yang masing-masing Tetapi apakah Konsep itu Kontekstual Dengan kepentingan bersama Atau tidak Itu perdebatannya disitu Nah karena kita Sudah paham bahwa Negara kita setuju Indonesia adalah NKRI Dan kemudian Anak bangsa Dari berbagai agama Diminta untuk menguatkan itu Itu satu Yang kedua Toleransi Saya pikir Toleransi ini Populer lah ya Kita sudah tahu apa itu toleransi Kesediaan untuk hidup bersama Tapi paling penting Karena kita Mat Islam mayoritas di Indonesia Kadang-kadang Saya sedih Sudah beberapa kali Mengelola forum Moderasi beragama Seringkali tudingan ini Toleransi Ada banyak tudingan Terhadap toleransi itu Salah satunya adalah Misalnya Memang melemahkan akidah Meskipun setelah Kita lacak Atau kita Apa namanya Cara pandai ini Coba kita Buat indikator yang lebih jelas Ternyata juga Melanggar akidah itu Tidak ketemu Indikator yang jelas Begitu Kita tidak bisa memaksa Kalau ada orang Islam Misalnya mengharamkan Selamat Ucapan selamat hari raya Kepada Itu bagi saya Itu bukan persoalan Karena itu hak Maksudnya ada kelompok Yang mengatakan Selamat natal haram Ya tidak ada masalah Yang menjadi persoalan adalah Ketika dia memaksa Orang lain yang berbeda Dengan dia Untuk ikut Dalam cara pandangnya Kalau bahwa dia Sepakat Dengan standing tertentu Itu kan hak Masing-masing kita Untuk Memiliki pendapat Tetapi Apakah ketika kita Memiliki pendapat Kita akan saling merusak Kita saling memaksa Itu Tidak boleh Dan kita harus bertoleransi Untuk berbagai jenis Perbedaan Baik perbedaan Internal Maupun perbedaan Eksternal Umat beragama Apakah ketika kita Mentolerir perbedaan itu Berarti kita sedang Mengacaukan identitas Rasa-rasanya Tidak Karena Kesediaan menerima Perbedaan itu Sesungguhnya adalah Ditemukan dari Bagian dari Pembelajaran kita Terhadap agama kita Masing-masing Itu yang kedua Yang ketiga Soal Anti kekerasan Saya pikir kita semua Agama ini cinta damai Semua kelompok Bahkan bukan hanya Kelompok-kelompok agama Kelompok Anak-anak muda Juga banyak sekali Bikin komunitas cinta damai Dan sebagainya Kenapa kita cinta damai Karena kita butuh Negara yang damai Apakah Boleh melakukan kekerasan Boleh kekerasan Itu dilakukan Tetapi konstruktif Yang memiliki power Untuk melakukan kekerasan Adalah negara Misalnya ada Ada hal yang ingin Ditindaki Misalnya pencuri Mau di Dihukum Hukum itu kan Semuanya kekerasan Memenjar itu kekerasan Tapi yang boleh melakukan Kekerasan negara Kita publik Gak bisa melakukan Kekerasan sipil Yang kita bisa lakukan Adalah melapor ke polisi Jika ada hal-hal Yang sifatnya Merusak Tatanan kehidupan Nah yang keempat Nah mungkin nanti Ini part diskusi kita Penghargaan Atau penerimaan Terhadap lokalitas Nah itu Itu mungkin Pak Komal nanti Bisa menjelaskan lebih detail Atau teman-teman Di notizen Yang pemirsa notizen itu Juga bisa menjelaskan Dalam kontes ke Gorontaloan Saya sendiri Sebelum jadi kepala balik Kan penelitian tentang Banyak hal di Gorontalo Dan salah satu yang menarik Gorontalo Di Gorontalo ini adalah Islam yang berkembang Di Gorontalo ini Adalah Islam adat Nah Islam adat itu Bukan berarti Salah satu Jendre deviasi Dari Islam sebenarnya Tetapi Islam yang menemukan Cita rasa lokal Tetapi tidak kehilangan Nilai universalnya Misalnya gini Kita semua sholat Dengan cara yang diwariskan Oleh Nabi Muhammad Tapi kita menggunakan Sarum Ya mungkin saat Nabi Tidak menggunakan sarum Kita sholat di masjid Yang punya tehel Misalnya Atau punya beduk Misalnya Cara lokal Tapi untuk Mendampingi Cara-cara yang Yang tetap Atau yang salabit Dalam agama kita Nah kira-kira Empat indikator itu Yang oleh Kementerian Agama Disebut Garapan Moderasi beragama Empat hal ini Tidak sama sekali Tidak menyentuh Soal-soal Sawabit Yang tetap Dalam agama Tidak ada Perbincangan Tentang ibadah Dalam moderasi beragama Tidak ada perbincangan Tentang akidah Sebenarnya Dalam moderasi beragama Tapi akidah Dan ibadah itu Digunakan sebagai Basis untuk Menemukan empat ini Karena logika kita Gini Semakin baik Semakin baik agama kita Berarti semakin baik Hubungan kemanusiaan kita Semakin mencintai tanah air Semakin menghargai manusia Semakin tidak ingin Melakukan kekerasan Dan semakin Ramah terhadap lokalitas Nah itu kira-kira Yang menjadi Definisi Tadi diminta oleh Sodik Tentang Moderasi beragama Dalam pengalaman saya Banyak sekali orang Yang tidak setuju Dengan moderasi beragama Banyak banget Dari pengalaman saya juga Ketidaksetujuan itu Tidak berangkat Dari standing Pendapat yang kuat Dia hanya berasal dari Semacam Memahami secara Gegabah Dan secara terburu-buru Moderasi beragama ini Lalu kemudian meletakkan Pendapat-pendapat Yang sesungguhnya Tidak seperti itu Moderasi beragama dikelola Kira-kira untuk sementara Seperti itu Oke Ini boleh minum kan ya Boleh Oke siap Minum kan jangan Iya itu dia Oke Sahabat-sahabat netizen Kita langsung Ke Pak Komang ini Bagaimana sih Pendekatan moderasi beragama Dari perspektif Agama Hindu Baik Terima kasih Atas waktu dan kesempatan Pada Kali ini Sangat berbahagia Kalau muda Sudah mulai Mengembangkan Dalam bidang teknologi Kita bersih Agama Ajaran-ajaran Terima kasih Pak Atas Waktu Kepada dokter Yang hormati Teman-teman Dari pandangan Hindu Tentang moderasi Adalah Sebuah Emban tugas Memang Kami juga Pak Selaku penyuluh Diamanatkan Oleh Bapak Dirjen Diaman Hindu Untuk Pada satu jalur Yang sama Ketika kita Mengembangkan Moderasi ini Kepada masyarakat Dan umat Nah di Hindu Secara tidak langsung Kami sudah menjalankan Sebelum Adanya Gerakan Moderasi beragama Ini secara Internasional Di tahun 2019 kemarin Sebenarnya Dengung moderasi ini Sudah lama sekali Cuma mungkin Istilahnya Baru kita Dengungkan Terakhir belakangan ini Karena Situasi dan kondisi Bangsa dan negara kita Yang Melihat Hal ini Harus dikedepankan Pandangan kami Hindu Berdasarkan dari Ajaran-ajaran Yang terdapat Dalam Gustava Suci Wenda Yang sering kami Sampaikan Ke publik Ke masyarakat Tentang Ajaran Tatwa Masih Tentang Ajaran Tepat namanya Dua hal yang berbeda Ini adalah Ruobin itu Ada baik Ada buruk Kebaikan itu hadir Karena kita menyadari Adanya sebuah keburukan Lebih kita Kedalam diri Mengintropeksi diri Tentang Moderasi beragama Seperti yang dijelaskan oleh Pak Dokter Pak Haji tadi Benar adanya Dari empat Hal yang Harus Dikedepankan Dalam kita Mengimplementasikan Moderasi beragama Secara Karifan Lokal Hindu Kita Tertuang Dalam Ajaran Tri Karana Tertuang Juga Dalam Ajaran Apa namanya Tri Tri Sandhya Tersebut Dalam Kita Sembah Yang Ibadah Pada Baik-baik Tertentu Ada istilahnya Wajike Ada istilahnya Manacike Ada istilahnya Kayike Di posisi Moderasi beragama Pada Hindu ini Terdapat pada Kayike Itu perbuatan Dari hasil Renungan kita Mempelajari Dari isi Kitab Suci Baru kita Wacanakan Baru kita Lakukan dalam Bentuk Kindakan Benar Semua agama Mengajak Untuk Mencari Sebuah Kedamaian Agar Implementasi Di masyarakat Atau di umat Damai Adanya Di konsep Kayike Inilah Dalam Bentuk Perbuatan Yang Baik Dari Dasar Manah Atau Hati Pemikiran Yang Benar Lalu Kita Sampaikan Dalam Bentuk Wacana Ucapan Yang Baik Dan Benar Sehingga Arahannya Sampai Bentuk Tindakan Atau Perbuatan Kami Memang Dekat Dengan Lokal Karifan Lokal Tradisi Dan Budaya Tradisi Dan Budaya Inilah Salah Satu Bentuk Bagaimana Ajaran Ajaran Dari Agama Itu Direalisasikan Untuk Realis Ternyata Mungkin Dalam Hindu Bali Tatanan Dalam Kehidupan Beragama Itu Jelas Kelihatan Dari Sisi Upacara Keagama An Dengan Bentuk Bentuk Sesajian Tertentu Itu Salah Satu Bentuk Implementasi Kenapa Kita Dalam Melaksanakan Sebuah Pemujaan Melibatkan Dari Sekian Hasil Alam Unsur Alam Hasil Alam Yang Tepat Misalnya Janur Buah Bunga Dalam Dalam Sastra Begawan Gita Disebutkan Puspam Palam Twayam Memang Benar Hanya Seteguk Air Seungguk Bunga Sehelai Daun Tapi Dengan Bentuk Rekayasa Cipta Rasa Karsa Manusia Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Ada Direkayasalah Hal Tersebut Maka Dalam Konsep Hindu Satyam Siwam Sundaram Sundaram Ini Adalah Keindahan Begitu Juga Kita Lihat Teman Kita Di Muslim Bagaimana Begitu Indahnya Mengalun Melantunkan Ayat Suci Al-Quran Ketika Ada Sebuah Pengajian Atau Apa Ketika Kita Suatu Acara Baru Dibacakan Satu Ayat Disitu Sangat Indahnya Indahnya Kemana Langsung Menyentuh Kehati Kemana Begitu Juga Kami Dalam Melantunkan Sebuah Hidung Suci Yang Memang Pangkalnya Dari Ayat Kitab Suci Weda Yang Sudah Berbau Kearifan Lokal Jadi Kami Di Bali Sudah Dalam Bentuk Rontal Dimana Dari Pemahaman Para Tetua Kita Dulu Para Leluhur Kita Dulu Para Maharshi Dulu Membawa Sebuah Ajaran Kitab Suci Memang Dari Sananya Baru Masuk Ke Indonesia Disadur Dalam Bentuk Pendekatan Kearifan Lokalnya Mungkin Di Daerah Lain Dalam Bentuk Kertas Buku Kita Daun Daun Lontar Daun Lontar Itu Sejenis Janur Yang Dikeringkan Dengan Sastranya Sastra Lokal Apa Namanya Jawa Kuno Kuno Coroko Jadi Kental Kental Sekali Kalipan Lokalnya Kalau Kita Melihat Bagaimana Kita Menjadikan Sebuah Tradisi Sendiri Di Daerah Sendiri Sehingga Implementasi Hal Tersebut Tidak Lagi Kita Membuat Suatu Keonaran Yang Lain Lebih Intinya Kita Kedalam Intropeksi Kedalam Moderasinya Dimana Sehingga Saat Waktu Kejadian Komplek Tentu Kita Tidak Sampai Disana Karena Kita Sibuk Sibuk Dengan Kegiatan Kegiatan Keagamaan Mungkin Kalau Secara Ininya Kalau Di Bali Mungkin Hari 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 Raya Hari Hari Raya Jadi Tidak Sempat Kita Berbuat Yang Lain Tapi Memang Dengan Perkembangan Teknologi Dan Informasi Yang Terjadi Saat Sekarang Ini Tidak Bisa Dipungkiri Kita Beragama Ini Sementara Dicoba Benar Enggak Kita Yakin Beragama Benar Enggak Kita Yakin Adanya Tuhan Atau Enggak Setiap Agama Mempunyai Cara Sendiri Sendiri Untuk Membina Umatnya Agar Kedamaian Itu Benar Terjadi Dan Tercipta Nah Belakangan Ini Memang Kita Betul-betul Diuji Keberagaman Kita Keagamaan Kita Dari Setiap Daerah Memiliki Kalifah Nokal Syukur-syukur Gorontalo Seperti Pak Haji Bilang Saya Yakin Pak Percaya Islam Nusantara Itu Lebih Relevan Lebih Terbuka Lebih Universal Dan Lebih Enak Saya Lihat Lebih Enjo Kita Menghadapi Karena Kita Punya Sendiri Brand Produk Kita Itu Hasil Pejuatan Dari Ajaran Ajaran Nabi Sampailah Di Suatu Negara Negara Tertentu Berkembang Menjadi Karifan Lokal Itu Sendiri Dalam Bentuk Tatanan Keyakinan Kita Beragama Kalau Hindu Dekat Saya Harap Juga Teman Teman Lebih Menggali Sampai Kita Tidak Terbawa Harus Dari Perkembangan Budaya Barat Barat Ini Kan Banyak Sehingganya Ya Paling tidak Kita Punya Tameng Perlindungan Diri Bahwa Inilah Saya Inilah Gorontalo Inilah Nusantara Inilah Indonesia Inilah NKRI Yang Kita Harap Pada Umur 75 Tahun Ini Ya Kalau Kita Bandingkan Dengan Umur Seseorang Manusia Mungkin Sudah Cukup Sangat Bijaksana Tapi Kebijaksanaan Itu Tidak Akan Tercita Bila Mana Ada Hal Hal Yang Lain Membangun Atau Membuat Kebijaksana Itu Semakin Bijaksana Karena Kami Di Hindu Menyadari Zaman Ini adalah Zaman Kali Yuga Kali Itu Kala Kala Itu Waktu Mungkin Di Dunia Usaha Time Is Money Waktu Adalah Uang Kami Merasakan Kala Itu Penting Dalam Perspektif Buta Kala Kalau Buta Kala Itu Apa Namanya Ya Makhluk Pasat Yang Tidak Terlihat Tapi Kami Hargai Beradaan Beliau Beliau Ini Mereka Mereka Ini Untuk Menjaga Kesimbangan Kestabilitas Hanya Dekat Sekali Tarifan Lokal Dari Perspektif Hindu Tentang Moderasi Toleransi Jelas Kami Sangat Menghargai Karena Perbedaan Itu Sudah Vital Sudah Final Karena Perbedaan Itu Akan Menemukan Sebuah Kesatu Kesatuan Walaupun Berbeda Kita Yakinan Tidak Jadi Masalah Mungkin Sampai Disitu Dulu Biar Terlalu Banyak Nanti Lebih Terima kasih Pak Pak Mangku Belah Berbagi Terkait Pendekatan Agama Hindu Melihat Moderasi Beragama Jadi Ini Acara Kita Live Live Di Fanpage NGZN TV Dan Ini Banyak Yang Hadir Ada Dari Sulteng Luwuk Jadi Setiap Alhamdulillah Sudah Berjalan Dua Tahun Ini Konsisten Dan Eksis Walaupun Cuman Hanya Modal Semangat Dan Doa Oke Kita Kembali Ke KPMP Ini Ada Suara-suara Dari Luar Terkait Moderasi Beragama Yang Kontra Terhadap Moderasi Beragama Mereka Menganggap Bahwa Moderasi Beragama Ini Hanya Sebagai Hanya Buatan Untuk Apa Mengkanter Kelompok-kelompok Tertentu Hanya Untuk Mengkanter Atau Membunuh Atau Membasmi Kelompok-kelompok Tertentu Saja Jadi Apakah Benar Seperti Itu Kenapa Harus Moderasi Beragama Yang Dijadikan Ikan Pertama Pertama Memang Moderasi Beragama Buatan Buatan Kemenang Jadi Sebagai Sebuah Istilah Moderasi Beragama Dipopulerkan Tahun 2019 Oleh LHS Tentu Ada Konteks Konteks Tentu Saja Secara Garis Besar Kita Menghendaki Negara Yang Damai Negara Yang Harmonis Nah Di tahun 2000 Ada Gejala Kelompok Keagamaan Yang Ingin Apa Itu Menggunakan Kekerasan Sebagai Cara Untuk Menerjemahkan Dirinya Kita Tentu Tidak Bisa Menutup Mata Ada Tragedi Bom Itu Fakta Ada Kelompok Kelompok Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dengan Menggunakan Bahasa Agama Di era Itu Sebelum Istilah Moderasi Beragama Muncul Negara Menggunakan Istilah Radikalisme Terorisme Ekstrimis Dan Sebagainya Apa Yang Terjadi Pendapat Itu Juga Muncul Bahwa Radikalisme Digunakan Untuk Menyerang Terorisme Hanya Digunakan Untuk Menyerang Kritisisme Dari Negara Secara Kasat Mata Bisa Saja Itu Benar Secara Kasat Mata Artinya Dalam Pengertian Ada Kelompok Yang Merasa Baper Dengan Radikalisme Tapi Kita Harus Bersapakat Dulu Bahwa Ada Emang Ada Orang Islam Yang Setuju Dengan Tindakan Bum Bunuh Diri Itu Saya Menurut Saya Nggak Ada Dari Pengalaman Bahwa Nanti Ada Kelompok Yang Kritis Selalu Mungkin Dicap Radikal Itu Harus Dibersihkan Memang Itu Kita Harus Jujur Juga Kita Harus Kontekstual Melihatnya Tetapi Istilah Moderasi Beragama Dimunculkan Karena Istilah Radikal Sudah Sangat Prodid Awalnya Istilah Ini Digunakan Untuk Memingkirkan Supaya Tidak Ada Orang Radikal Tapi Ada Kelompok Yang Baper Lalu Menyerang Kiri Dimunculkan Istilah Moderasi Beragama Yang Lebih Soft Kalau Radikal Kan Nunjuk Moderasi Kan Ngajak Harusnya Idealnya Ketika Ada Orang Moderasi Beragama Itu Ngajak Orang Ketengah Kalau Radikal Kan Nunjuk Anda Stigma Ternyata Kolompok Ini Tetap Merasa Senjata Yang Digunakan Untuk Mematikan Kolompok Beragama Menurut Saya Bias Kognitif Seperti Ini Memang Tidak Bisa Lagi Tidak Bisa Kita Baper Juga Biarin Aja Menurut Saya Yang Paling Penting Adalah Proses Bisnis Moderasi Beragama Ini Bermaksud Untuk Mengajak Seluruh Elemen Bangsa Bermain Ketengah Sehingga Yang Tersisa Nanti Di Kanan Itulah Radikal Yang Tersisa Dikuri Itulah Liberal Kira Kira Seperti Itu Dalam Proses Ketengah Itu Memang Kita Butuh Dialog Yang Panjang Begitu Saya Setuju Kalau Ada Penolakan Kenapa Karena Sebagai Orang Yang Berangkat Dari Dunia Akademis Sebuah Wacana Akan Menjadi Diskursus Jika Berhasil Melewati Penolakan Penolakan Sebuah Wacana Itu Kalau Dia Tidak Ditolak Atau Tidak Ada Kritisisme Kalau Dalam Bahasa Kita Penolakan Kritik Tidak Ada Kritik Maka Dia Tidak 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 Menjadi Diskursus Nah Menurut Saya Moderasi Beragama Ini Adalah Setelah Pancasila Salah Satu Diskursus Yang Dibuat Oleh Negara Yang Berhasil Menjadi Diskursus Publik Ini Bahasa Negara Kita Harus Akui Bahwa Moderasi Beragama Itu Bahasa Politik Sebenarnya Digunakan Untuk Dimaksudkan Untuk Mengatur Meredesain Situasi Keberagamaan Yang Kayaknya Mulai Carut Marut Karena Ada Kelompok Menggunakan Agama Untuk Tindakan Kekerasan Dan Sebagainya Ada Kelompok Agama Untuk Menginginkan Hak Individu Secara Penuh Yang Kemudian Menyebabkan Sedikit Kacau Formasi Sosial Kita Nah Itu Kemudian Moderasi Beragama Berkendak Untuk Mengatur Ulang Situasi Sosial Kita Dengan Memastikan Bahwa Semua Kelompok Yang Mau Dihidup Di Indonesia Bebas Untuk Berpendapat Kelompok Salafi Bebas Menjadi Salafi Kelompok NU Bebas Menjadi NU Ini Dalam Internal Umat Beragama Kelompok Yang Tengah Juga Bebas Menjadi Tengah Asal Kita Bersepakat Untuk Menjaga Keindonesiaan Selesai Karena Kita Juga Tidak Bisa Misalnya NU Dan Salafi Dalam Banyak Hal Sering Berkontestasi Dalam Banyak Tema Di Indonesia Dalam Banyak Tema Mulai Suluh Musantara Yang Melawan Kembali Jelas Bahkan Kelihatan Kelompok Yang Melakukan Kanter Moderasi Beragama Juga Dulunya Kelompok Anti Islam Nusantara Menurut saya Biarkan Saja Itu Menjadi Dialektika Karena Kalau Moderasi Beragama Benar Benar Kuat Dia Akan Muncul Sebagai Pemenang Dari Diskursus Dini Karena Kalau Tidak Akan Mati Kalau Dia Mati Berarti Wacana Ini Wacana Elite Nah Ini Karena Itu Kemudian Saya Kira Pak Mangku Juga Bagian Dari Kementerian Agama Itu Bekerja Ekstra Keras Untuk Membuat Wacana Yang Elite Ini Menjadi Wacana Publik Kenapa Karena Sesungguhnya Substansinya Adalah Hak Publik Begitu Substansinya Adalah Milik Publik Tentang Toleransi Tentang Kebangsaan Itu Milik Publik Yang Kemudian Direkonseptualisasi Nah Saya Sering Menemukan Tagar Tolak Moderasi Beragama Moderasi Beragama Ini Kelanjutan Dari Liberalisme Moderasi Beragama Ini Menyatukan Semua Agama Dan Sebagainya Itu Sebagai Sebuah Pendapat Bebas Orang Berpendapat Tapi Jika Ingin Lebih Fair Coba Buktikan 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 Jika Moderasi Beragama Tujuannya Menyamakan Semua Agama Bagian Area Mana Jika Area Identitas Tidak Mungkin Jangankan Hindu Dan Islam Antara Enu Salafi Ada Karena Di dalam Konteks Identitas Masing-masing Berbeda Kita ada Di dalam Konteks Relasi Sama Kita Memandang Manusia Setara Jadi Jika Yang Dimaksud Semua Agama Adalah Identitas Yang Gak Ada Yang Bisa Menyamakan Model Ibadahnya Pak Mangku Dengan Kita Beda Jauh Cara Pandangnya Terhadap Ketuhanan Juga Beda Jauh Apakah Itu Yang Digarang Moderasi Berang Bukan Hasil Dari Kontemplasi Ketuhanan Ibadah Itu Kita Mau Jadikan Modal Untuk Membangun Masyarakat Yang Kalau dalam Bahasa Islam Atau Masyarakat Yang Dame Harmonis Kalau Dalam Bahasa Negara Sekali Lagi Kalau Pertanyaannya Bagaimana Menyikapi Lawan-lawan Wacana Ini Saya Senang Semakin Banyak Orang Memperbincangkan Membantainya Saya Senang Karena Berarti Diskusi Ini Akan Panjang Dan Banyak Orang Yang Terlibat Secara Masih Kalau Saya Sebutnya Begini Kementerian Agama Sekarang Sedang Ingin Membuat Gelombang Moderasi Peragama Dan Negara Kementerian Agama Menjadi Pemicu Gelombang Itu Kita Meminta Semua Orang Ikut Bergerak Bersama Dalam Gelombang Besar Ini Sehingga Anasir-anasir Yang kita Sebut Ekstremisme Radikalisme Komunisme Atau Ide-ide Lain Yang Tidak Sesuai Dengan Nalar Bangsa Kita Itu Akhirnya Tidak Punya Tempat Yang Ruang Gerak Terlalu Bebas Di Indonesia Batasannya Tentu Saja Pancasila Misalnya Begini Bagaimana Melihat Perspektif Misalnya Ada Orang Yang Ateis Di Indonesia Ini Dalam Perspektif Ham Global Ateis Sikap Individual Dan Tidak Ada Yang Boleh Melarang Saya Ateis Tapi Indonesia Berat Sikap Ini Muncul Karena Konstitusi Kita Menyebutkan Bahwa Dasar Negara Kita Ketuhanan Kita Sudah Mengklaim Negara Ini Bertuhan Nah Jika Misalnya Negara Melakukan Tindakan Terhadap Ateis Apakah Itu Melanggar Hal Menurut saya Enggak Negara Sudah Menegakkan Konstitusi Ketika Gus Men Mengucapkan Selamat Hari Naurus Kepada Bahai Apakah Itu Bagian Dari Pembenaran Teologi Bukan Itu Bagian Dari Persahabatan Konstitusi Nah Jadi Basisnya Adalah Konstitusi Karena Itu Moderasi Beragama Basisnya Adalah Sumber Nilai Bersama Kita Dan Juga Konstitusi Jadi Silahkan Memperdebatkan Ini Saya Malah Senang Banyak Memperdebatkannya Karena Kalau Tidak Ada Memperdebatkannya Dia Lahi Sebelum Berkembang Dan Apa Gunanya Kita Memasifkan Ini Ternyata Tidak Ada Yang Menyambut Orang Pada Dingin Di Era Digital Saat Ini Kontroversi Is The Path To The Truth Kontroversi Adalah Jalan Menuju Kebenaran Sebenarnya Kalau Era Digital Era Saat Ini Kalau Tenang Tenang Saja Dia Akan Kehilangan Konteks Di Belakang Kira Kira Seperti Itu Oke Luar Biasa Jadi Silahkan Untuk Baper-baper Semua Terkait Moderasi Beragama Supaya Gelombang Moderasi Beragama Semakin Besar Dan Semakin Tidak Ruang Tempok Yang Tadi Radikal Dan Sebagainya Dari Pak Mangku Sendiri Ada Nggak Gejolak Di Dalam Internal Hindu Pemeluk Agama Hindu Memang Setiap Agama Pasti Ada Yang Agak Ekstrem Di Hindu Ada Kami Melihatnya Dari Sisi Perkembangan Yang Sampai Saat Sekarang Ini Yang Terjadi Di Intern Hindu Adalah Adanya Eskon Ini Eskon Itu Adalah Sebuah Aliran Dimana Mereka Mencari Basis Pengikut Sesuai Dengan Alar Pemahaman Ajaran Agama Yang Saibaba Ini Salah Satunya Saibaba Eskon Ini Adalah Yang Mereka Puji Adalah Sri Krishna Kami Secara Umum Di Hindu Mengagumi Dan Mengakui Keberadaan Krishna Sebagai Awatara Penjelmaan Dari Batara Wisnu Dewa Wisnu Nah Di Hindu Kami Kemarin Pak Doktor Di Tubuh Majelis Kami Memang Sudah Dirasuki Oleh Oknum Oknum Yang Memang Mereka Mengikuti Aliran Aliran Tersebut Sehingganya Benar Adanya Kementerian Agama Menjadi Ujung Tombak Untuk Mengembangkan Moderasi Beragama Ini Di setiap Lini Agama Yang Ada Di Indonesia Dari Gerakan Gerakan Atau Aliran Aliran Fundamentalis Di Hindu Sifatnya Tidak Keluar Dalam Bentuk Tindakan Atau Kekerasan Tapi Lebih Kedalam Internal Dalam Hal ini Adalah Bagaimana Mereka Menyikapi Sebuah Ajaran Hindu Yang Lebih Ekstrim Ekstrim Nya Disini Misalnya Dalam Aliran Mereka Misalnya Yang Mereka Dengungkan Adalah Ajaran Tentang Ahimsa Ahimsa Ini Bagaimana Kita Menyakiti Orang Jangankan Menyakiti Orang Menyakiti Hewan Atau Binatang Itu Sangat Tidak Dibenarkan Kalau Tidak Sesuai Dengan Ajaran Atau Ketentuan Ketentuan Dari Bustaka Suci Mereka Salah Satunya Tidak Boleh Makan Bawang 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 Saja Tidak Boleh Saya Juga Apa Yang Membuat Mereka Sampai Sebegitunya Akhirnya Seperti Buah Yang Masaknya Dipaksa Dikarpit Begitulah Generasi Kita Gimana Belum Saatnya Mereka Mendapatkan Sebuah Ajaran Yang Betul Dalam Tapi Dalam Badan Yang Memang Belum Lengkap Dari Sisi Ilmu Pengetahuan Secara Umumnya Lalu Dicekoki Terlalu Dalam Tentang Ajaran Agama Memang Begitu Luas Di Pustaka Suci Kami Akhirnya Mereka Bingung Bingung Untuk Menentukan Keyakinan Yang Memang Sudah Mereka Yakini Berdasarkan Dari Pendirinya Seri 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 Pendirinya Sendiri Mengakui Bahwa Ajaran Yang Mereka Kembangkan Itu Adalah Bagian Dari Hindu Saya Bukan Agama Hindu Sampai Segitu Ekstrim Mungkin Nanti Kalau Klik Di Media Media Internasional Tentang Di India India Ini Kan Yang Berkembang Ini Sekte Sekte Dari Sekian Sekte Berdasarkan Dari Keturunan Ini Keturunan Ini Ratusan Kalau Ratusan Banyak Sekali Sehingga Ada Kalau Kita Di Indonesia Ada Memang Yang Sesuai Dengan Fakta Sejarah Bahwa Perkembangan Dulu Tentang Masa Perdagangan Dari Timur Tengah Dari Gujarat Dari India Sampailah Mereka Di Indonesia Salah Satunya Yang Ada Di Sumatera Itu Hindu Tamil Kita Akui Dan Kita Akumodir Semua Nah Tapi Mereka Tidak Se-Extreme Iskon Ini Tidak Se-Extreme Saibaba Ini Nah Saibaba Kan Hampir Semua Agama Mereka Rangkul Untuk Berkecimpung Atau Ikut Dalam Ajaran Mereka Menjadi Sebuah Tanggung jawab Kami Juga Sebagai Penyuluh Sebagai Tokoh Agama Agar Meredam Yang Sifatnya Lebih Tidak Membuat Karmontisan Kita Bermasyarakat Bermasara Sehingga Tujuan Menciptakan Sebuah Kedamaian Dalam Konstitusi Kita Kan Jelas Sekali Bagaimana Perdamaian Itu Harus Diutamakan Dan Diretasikan Kalau Pertanyaan Memang Ini Yakin Dik Kami Di Ini Juga Ada Intinya Semua Agama Ada Cuma Di Islam Jadi Booming Karena Banyak Banget Kita Memang Reformasi Ini Sebenarnya Mereka Sudah Dilarang Oleh Makam Agung Di Tahun 1984 Keluar Sebuah SK Dari Makam Agung Bahwa Aliran SK Ini Srik Krishna Ini Apa Namanya SK 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 OM Sudah Keluar Dari Makam Agung Bahwa Aliran Ini Dilarang Dilarang Berkembang Dilarang Mengedarkan Buku-bukunya Dilarang Untuk Mencari Pengikutnya Tapi Reformasi Ini Mereka Berkembang Memanfaatkan Momentum Sehingga Sampai Sekarang Dulu Realitas Yang Bisa Kita Lihat Di Bali Contohnya Apa Perkembangan Tentang Patung-patung Yang Ada Di India Dan Sekarang Di Bali Booming Lagi Ada Patung Siwa Ada Patung Ganesha Ada Patung Sri Krishna Bentuk Gambar-gambar Apa Segala Di Dulu Pak Di Bali Belum Terlalu Mengembangkan Dalam Bentuk Patung Itu Salah satu Bentuk Bagaimana Aliran Itu Hadir Dan Mereka Berusaha Untuk Menjelekan Atau Menjudge Bahwa Kita Beriatnya Itu Dengan Menggunakan Hewan Dengan Menggunakan Apa Tarifan Lokal Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Salah Sehingganya Umat Kita Menjadi Bingung Jadi Bingung Makanya Moderasi Ini Benar Harus Kita Dengungkan Dalam Bentuk Sekian Step By Step Berikutnya Agar Generasi Kita Berikutnya Benar Bahwa Saya Beragama Tujuannya Ini Saya Bermasyarakat Tujuannya Ini Karena Siapa Lagi Kalau Hal Seperti Ini Tidak Kita Kembangkan Jangan Sampai Kita Dicekoki Dengan Gaya Aliran Aliran Tertentu Menghilangkan Jati diri Bangsa Kita Saya Yakin Sekali Di Agama Apapun Itu Mereka Akan Berusaha Mempertahankan Tanah Airnya Ibu Pertiwinya Jati Dirinya Kalau Sampai Berubah Berubah Jadi Dirinya Hilanglah Kita Hilanglah Kita Karena Saya Yakin Ada pihak Pihak Yang mengharapkan Hal tersebut Mungkin Tidak Mungkin Tapi Kita Siap Tahan Banting Dengan Karifan Yang Ada Dengan Guru Guru Besar Guru Guru Bangsa Kita Memberikan Sebuah Ajaran Ini 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 Kalau Kalau Kita Dengan Menggunakan Atribut Seperti Ini Kamu Akan Dipandang Seperti Ini Tapi Kalau Kami Di Hindu Ada Jenjangnya Pak Untuk Bisa Memahami Sebuah Ajaran Yang Lebih Ekstrim Lebih Tinggi Artinya Kalau Memang Belum Matang Janganlah Dulu Dipanen Gitu Oke Pak Bangku Terima kasih Kita Lihat Ada Pertanyaan Dari Bara Rok Terkait Apakah Di Zaman Nabi Sudah Ada Moderasi Beragama Ini Pertanyaan Yang Memang Kenapa Harus Dikembali Lagi Kepada Zaman Nabi Kenapa Harus Dikembalikan Terus Ke Zaman Nabi Apa Harus Dilihat Pada Zaman Nabi Ada Enggak Apakah Moderasi Beragama Ini Nanti Bisa Collab Dengan Nanti Kita Masuk Harmoni Agama Dan Budaya Jika Yang Dimaksud Moderasi Beragama Adalah Istilah Ya Enggak Ada Di Sama Nabi Karena Jangan Disaman Nabi Sama Suharto Aja Enggak Kalau Istilah Tetapi Kalau Sebuah Nilai Memang Basisnya Adalah Yang Dibawa Nabi Nilai Harmonisme Nilai Kepersaudaraan Nilai Menghargai Sesama Manusia Bukankah Itu Nilai Universal Islam Yang Dibawa Nabi Dan Menjadi Identitas Kita Jadi Kalau Dia Basisnya Nilai Maka Sesungguhnya Moderasi Beragama Ini Sedang Dicanangkan Untuk Merawat Nilai Nilai Yang Dibawa Nabi Muhammad S.A.W. Bagi Kita Masyarakat Islam Apa Itu Nilai Keadilan Kesetaraan Kemanusiaan Keseimbangan Bahkan Dalam Al-Quran Ada Ada Satu Ayat Alas Menyebutkan Waqat Alika Ja'alna Keumatan Wasata Lita Kunu Syuhada Bahwa kami Menjadikan Kalian Umat Islam Sebagai Umat Umat Pertengahan Jadi Kalau Moderasi Beragama Ini Basis Nilainya Adalah Agama Dan Kalau Basis Nilainya Agama Berarti Sesuatu Yang Prototipnya Dikembangkan Di Era Nabi Muhammad S.A.W. Yang Kemudian Dimodifikasi Di Era Kita Jadi Kita Sedang Sekarang Melakukan Modifikasi Bukan Menjauhkan Tapi Mengembalikan Konteksnya Dengan Mungkin Dengan Pendekatan Yang Lebih Cocok Dengan Halal Kita Terutama Di Bidang Yang Bidang Yang Membangun Relasi Antarkita Soal Ibadah Kan Saya Sebut Tadi Kita Tidak Sedang Memoderasi Agama Islam Tapi Kita Memoderasi Beragama Cara Kita Beragama Dalam Pengertian Dibatasi Pula Dengan Empat Area Kebangsaan Toleransi Anti Kekerasan Dan Penghargaan Terakhir Jadi Kalau Pertanyaannya Apakah Mederasi Beragama Ada Di Saman Nabi Ya 2018 Aja Belum Ada 2013 Belum Ada Nanti 2019 Mulai Dimunculkan Sebagai Sebuah Wacana Dan Pelan-pelan Akan Menkembang Menjadi Diskursus Pertanyaan Seperti Ini Menjadi Penting Bahwa Apakah Mederasi Beragama Ada Di Penting Sekali Menurut Saya Dalam Pengertian Bahwa Kita Juga Jangan Sampai Dianggap Membuat Satu Sejarah Yang Terpisah Jadi Ini Bagian Dari Sejarah Yang Bersambung Bahwa Ada Nilai-nilai Besar Kalau Dalam Bahasa Kita Tujuan Tujuan Syariat Kemudian Nilai-nilai Universal Misalnya Di dalam Islam Ada Membunuh Boleh Tetapi Memaafkan Jauh Lebih Mulia Begitu Misalnya Ada Orang Yang Membunuh Keluarganya Boleh Dibunuh Kisah Tapi Di ujung Ayat Kisah Ada Pemaafan Nah Pemaafan Ini Nilai Nilai Yang Luar Biasa Tinggi Nilainya Memaafkan Nah Konteks Moderasi Beragama Adalah Membuat Nilai-nilai Ideal Dari Agama Itu Coba Diartipulasikan Untuk Menguatkan Kebangsaan Kita Menguatkan Hubungan Antara Umat Beragama Kita Bayangkan Saya Umat Islam Memahami Manusia Sebagai Mahluk Mulia Pak Mangku Sebagai Orang Hindu Juga Memahami Manusia Sebagai Mahluk Mulia Tidak Perlu Untuk Bertukar Agama Tapi Cukup Meresapit Sehingga Muncullah Sikap Penghargaan Jadi Tidak Perlu Misalnya Wah Agama Saya Ini Mengharga Manusia Berarti Agamanya Pak Mangku Enggak Mengharga Manusia Enggak Masih-masih Punya Konsep Yang Jadi Harus Dikelirkan Bahwa Yang Digarap Oleh Moderasi Beragama Jangan Sampai Dibilang Wah Ini Pasti Tawabit Tetap Bahwa Di dalamnya Ada Perbedaan Masih Tentang Kundut Itu Urusan Yang Sifatnya Fikiyah Yang Mahzabiyah Tapi Urusan Negara Ini Jangan Sampai Ketika Ada Kelompok Yang Ekstremis Yang Datang Menyerang Negara Kita Secara Ideologis Kita Tidak Punya Pertahanannya Nah Moderasi Beragama Itu Rajutan Merajut Ulang Di dalam Agama Kita Ada Bagus Kita Rajut Kembali Kita Beri Merek Moderasi Beragama Kita Gunakan Untuk Menahan Ini Nah Bahkan Kemarin Diskusi Di DKI Jakarta Itu Menginginkan Bahwa Moderasi Beragama Jangan Hanya Fokus Pada Ekstremisme Saja Tetapi Bisakah Moderasi Beragama Ini Dijadikan Sebagai Alat Perlindungan Nasional State Dalam Konteks Ekologi Begitu Karena Salah Satu Ancaman Kebangsaan Kita Adalah Alam Kita Dirusak Oleh Kelompok Kelompok Perusahaan Transnasional Sebenarnya Saya Bisa Karena Di Dalam Keislaman Kita Memang Ada Penghargaan Terhadap Alam Alam Itu Ada Dan Dia Bagian Dari Teologi Rububiah Teologi Pemeliharaan Alam Dan Saya Pikir Hindu Tadi Hampir Seluruh Praktik Ibadah Itu Berkaitan Alam Saya Tidak Membayangkan Bagaimana Kalau Alam Ini Punah Lalu Kemudian Orang Hindu Bagaimana Cara Melakukan Ritual Misalnya Tidak Ada Janur Misalnya Hilang Habis Kehilang Konteks Tidak Ada Sirih Atau Lautan Semakin Keruh Gimana Caranya Melakukan Apa Namanya Yang Setiap Di Pinggir Laut Yang Bersih Bumi Ruwatan Kalau Di Dalam Indah Ada Tradisi Kalau Kamis Setiap Nyepi Itu Ada Istilahnya Melasti 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 Itu Bayangkan Kalau Laut Tiba Tiba Kering Gimana Nasi Melasti Misalnya Seperti Itu Jadi Ada Ruang Banyak Tetapi Untuk Saat Ini Karena Konteks Yang Kita Lihat Ingin Merajut Ulang Persahabatan Persaudaraan Bangsa Yang Menurut Kita Ada Diancam Ideologi Terentu Maka Mederasi Beragama Dihadirkan Lalu Apakah Mederasi Beragama Satu-satunya Jalan Buka Ini Jalan Yang Sifatnya Konteksual Mungkin Saja Suatu Saat Tidak Laku Dan Istilah Ini Kita Tinggalkan Tetapi Kebangsaan Jangan Ditinggalkan Toleransi Jangan Ditinggalkan Anti Kekerasan Jangan Ditinggalkan Dan Penghargaan Lokalitas Jangan Ditinggalkan Jadi Ada Dibilang Saya Gak 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 Toleransi Agama Gak 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 Apa Yang Yang Pantung Spirit Bareng Nah Itu Kira Kira Seperti Itu Kalau Pertanyaan Seperti Ini Menurut saya Lucu Aneh Tapi Menarik Oke Terima kasih Bang Tepi Jadi Karena Temanya Itu Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kearifan Lokal Jadi Agama Indul Kan Lebih Berkelindang Dengan Kearifan Dengan Lokalitas Dengan Alam Sebagainya Bagaimana Ketika Mengkampanyekan Kepada Pemeluk Agama Hindu Berkait Moderasi Beragama Kami Mengkampanyekan Moderasi Beragama Sesuai Dengan Situasi Kondisi Yang Ada Di Daerah Tersebut Kami Bali Itu Namanya Istilahnya Desa Kalau Patra Waktu Situasi Dan Keadaan Dan Tempat Disini Saya Di Gorontalo Disinilah Harus Saya Bangun Moderasi Itu Tidak Harus Di Bali Di Dimana Bumi Saya Pijak Disitu Langit Saya Junjung Leluhur Leluhur Saya Disini Di Gorontalo Saya Harus Hormati Pemangku Pemangku Adat Yang Memiliki Tugas Beliau Untuk Menjaga Adat Istiadat Gorontalo Seperti Palsapah Daerah Ini Ya Memang Singkron Dengan Kami Hindu Agar Kita Disini Adalah Warga Warga Gorontalo Warga Negara Indonesia Bangsa Saya Tidak Harus Mentah Membeli Keperluan Upacara Keagamaan Saya Kembali Enggak Apa Yang Ada Di Daerah Ini Di Pasar Saya Lihat Siri Pinah Kapur Gambir Itu Vital Pemanfaatan Hal tersebut Dalam Kegiatan Ritual Keagamaan Kami Janur Kelapa Ini Aduh Banyak Banget Nyur Melamai Janur Buah Kelapa Vital Makanya Janganlah Kita Beragama Meniru Mentah Mentah Seperti Yang Ada Di Bali Gak Apa Yang Ada Di Daerah Ini Itulah Kita Kembangkan Bahkan Sampai Panganan Jajanan Tradisional Gorontalo Itu pun Saya Pakai Dalam Kegiatan Ritual Beragama Misalnya Ada Sebuah Jajanan Yang Memang Lokal Sekali Ditanyalah Saya Pak Mengku Boleh Gak Pake Ini Boleh Kenapa Gak Ini Sesuatu Hal Memang Dalam Bentuk Rekayasa Cipta Budaya Bangsa Manusia Itu Sendiri Dalam Bentuk Panganan Misalnya Bulo Lampak Terus Ada Kue Apa Namanya Kala Kala Boleh Disusun Dalam Bentuk Sedemikian Rupa Di Bawah Ada Buah Di Atas Ada Kukis Direkayasa Dalam Bentuk Bajegan Yang Buah Yang Disusun Itu Pak Dokter Isinya Gorontalo Misalnya Dalam Tradisi Kita Disini Adanya Walima Walima Itu Kan Panganan Tradisi Semua Saya Pun Karena Saya Sudah Tinggal Disini Lidah Saja Di Lidah Gorontalo Ketika Mulai Kembali Kok Bedanya Meresap Tarifan Lokal Tersebut Sehingga Apapun Yang Kita Tanam Disini Olah Rekayasa Menjadi Sebuah Persembahan Nantinya Makanya Kukis Buah Buahan Itu Tidak Mungkin Kita Bahkan Lebih Baik Kita Menggunakan Buah Lokal Untuk Menghidupkan Masyarakat Lokal Petani Petani Lokal Kita Untuk Kita Jadikan Sebuah Tatanan Persembahan Berupa Cara Beragama Memang Benar Kami Tidak Bisa Lepas Dari Hasil Alam Sehingga Kita Kembalikan Kepada Yang Punya Yang Kuasa Habis Itu Selesai Kita Ibadah Sembayang Kita Nikmati Apa Yang Kita Aturkan Apa Yang Kita Persembahkan Tidak Hasilnya Istilahnya Prasadam Berkah Warnugrafenya Atau Anugrah Dari yang Kuasa Dalam Bentuk Walimah Tadi Ini Kita Habis Bada Sembayang Itu Kita Nikmati Bersama Jadi Kembali Lagi Ke Kita Jerih Payah Yang Selama Ini Kita Tanam Kita Tuai Padi Kapas Jagung Apa Semua Direkayasa Jadilah Sebuah Persembahan Yang Cukup Indah Makanya Disitu Satya Siwam Sundaram Menjadi Pangkal Dasar Kita Melakukan Sebuah Ritual Keagamaan Ada Sebuah Tatwanya Siwa Satya Apa Namanya Tatwanya Satya Siwam Siwam Kebenarannya Dimana Kita Menggunakan Janur Kebenarannya Dimana Kita Menggunakan Buah Kenapa Kita Menggunakan Bunga Janur Letaknya Paling Atas Paling Ujung Buah Juga Adalah Sebuah Proses Dari Bunga Menjadi Sebuah Buah Sampai Masak Kita Baru Persembahkan Begitu Juga Bunga Bunga Juga Ada Di Ujung Dan Kami Tidak Sembarangan Bunga Yang Kami Untuk Persembahkan Bunga Yang Dikuburan Tidak Boleh Tidak Boleh Kecuali Bunga Yang Hidup Di Di Sawat Artinya Bukan Di Tempat Yang Tidak Kami Anggap Suci Makanya Di Bali Ini Karena Siklus Hari Raya Kami Dekat 6 Bulan Sekali Jadi Kebutuhan Janur Daun Buah Bunga Itu Mengalir Dari Penyokong Bali Jawa Timur Lombok Bahkan Saya Sebagai Peng Ekspor Janur Om Bulo Woka Dari Sulawesi Ya Gorontalo Udah Sampailah Di Bali Dalam Bentuk Satu Dua Kontainer Satu Bulan Dua Bulan Saya Kirim Sehingga Tujuan Kami Itu Membantu Umat Kami Di Bali Untuk Bisa Beribadah Lebih Dan Memanfaatkan Hasil Alam Yang Sifatnya Lebih Urgen Lebih Lebih Ori Lebih Orisinil Kelapa Di Bali Krisis Bali Krisis Kelapa Dalam Sebuah Kebutuhan Upacara Tertentu Kelapa Sangat Krisis Makanya Penyokongnya Dari Lombok Masyarakat Dari Lombok Dari Banyu Wangi Dari Jawa Timur Jember Malang Itu Buah Buahan Bunga Datang Ke Bali Akhirnya Ada Sebuah Perputaran Siklus Perkondumian Yang Mengembangkan Bermanfaat Bagi Daerah Yang Lain Kalifan Lokalnya Sampai Disitu Mungkin Mungkin Itu Dulu Ya Luar Biasa Pengetahuan Yang Baru Bagi Saya Ini Karena Hindu Ternyata Ada Hindu Nusantara Karena Penerimaan Atau Penghargaan Terhadap Lokalitas Kearifan Lokal Ini Sangat Tinggi Juga Jadi Bagaimana Kue Kue Khas Gorontalo Juga Dijadikan Sebagai Proses Apa Namanya Sama Sesajen Persembahan Sesajen Sebagainya Luar Biasa Saya Pikir Harus Dikirim Dulu Dari Bali Kemudian Ternyata Tidak Jadi Memang Sesuai Dengan Lokalitas Dimana Agama Berkembang Jadi Bukan Juga Di Islam Juga Sama Kadang Kita Itu Kan Harus Ke Islam Yang Ke Arab Araban Karena Datuk Kemudian Tidak Menerima Yang Khas Gorontalo Islam Gorontalo Mungkin Ini Pak Kang Pepi Terkait Budaya Harmoni Agama Dan Budaya Itu Dalam Wacana Moderasi Beragama Itu Kan Juga Sang Satu Indikator Penghargaan Terhadap Lokalitas Itu Bagaimana Oke Gini Untuk Dalam Konteks Keagamaan Memang Kita Harus Membedakan Dua Hal Dulu Hal Yang Tetap Dan Hal Yang Bisa Berubah Kalau Soal Akidah Soal Teologi Tauhid Ibadah Nyaris Kita Meriplikasi Saja Apa Yang Dicontohkan Oleh Nabi Apa Yang Dicontohkan Sahabat Tabiin Tabiin Sampai Kepada Kita Kita Berupaya Sesama Mungkin Begitu Cara Salat Kita Cara Kita Puasa Berhaji Umroh Zakat Kemudian Tauhid Dan Sebagainya Kita Berupaya Sedekat Mungkin Dengan Apa Yang Dicontoh Nabi Tetapi Dalam Soal Nilai 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 Yang Sifatnya Universal Menurut Saya Kita Boleh Berkreasi Contoh Begini Di Dalam Islam Kuat Sekali Ajaran Tentang Penghormatan Terhadap Orang Tua Sebagai Rumusan Besarnya Nah Pertanyaannya Cara Menghormati Orang Tua Itu Kayak Apa Nah Cara Itu Sudah Masuk Budaya Jadi Menghormati Orang Tua Adalah Nilai Besarnya Nilai Yang Dibawa Oleh Nabi Dari Awal Islam Muncul Sampai Hari Kiamat Tetap Tidak Berubah Itu Setiap Kita Umat Islam Diminta Untuk Menghormati Orang Tua Tetapi Caranya Bisa Saja Satu Ketika Berubah Itu Cara Dulu Ketika Saya Kecil Mungkin Dengan Tabek Yang Sampai Mendekati Tanah Itu Itulah Ekspresi Kecintaan Karena Kalau Sudah Tabek Diatas Sudah Dibilang Kurang Ajar Jadi Sudah Ketika Kurang Ajar Sudah Sudah Tidak Mengharga Orang Tua Jika Norma Sosial Menyebut Kurang Ajar Maka Misalnya Sekarang Anak Muda Kalau Nenek Nenek Kita Dulu Lihat Anak Kita Sekarang Lewat Begitu Saja Bolak Balik Mungkin Bagi Orang Tua Kita Yang Pernah Mendidik Kita Dengan Cara Itu Sudah Melanggar Nilai Islam Dengan Pengharga Orang Tua Tetapi Di Era Kita Kita Menganggap Itu Masih Bagian Dari Menghargai Karena Nilainya Bergeser Atau Caranya Bergeser Nah Cara Ini Adalah Lokalitas Dan Kita Diminta Untuk Mengekspresikan Banyak Cara Untuk Sampai Kepada Nilai Mempersal Karena Itu Di Dalam Kaida Usul Disebutkan Al Makhawadzah Al Qadimus Saleh Wal Ahzud Bil Jadid Al Aslah Memelihara Yang Lama Yang Baik Dan Mengambil Yang Baru Lebih Baik Kata Kuncinya Bukan Qadim Wajadid Tetapi Saleh Kata Kuncinya Disitu Baik Atau Lebih Baik Nah Jika Ada Tradisi Baru Yang Menurut Kita Lebih Baik Ambil Tapi Kalau Sama Saja Ambil Yang Lama Begitu Itu Cara Postulat Berpikirnya Sekarang Cara Berdakwa Beda Beda Kalau Kita Antipati Terhadap Produk Kafir Misalnya Produk Dari Barat Misalnya Maka Yang Anda Lakukan Ini salah Semua Karena Ini Adalah Ejetihat Teman-teman Kita Di Barat Yang Tentang Podcast Ide Ide Yang Muncul Dari Kepala Orang Barat Ini Tidak Ide Ide Ini Tidak Muncul Dari Islam Ide Ini Tidak Muncul Dari Peradaban Kita Di Indonesia Ide Ini Muncul Dari Teman-teman Baru Buat Facebook Dan Sebagainya Tetapi Karena Kita Merasa Ini Dunia Kita Sekarang Kemudian Menyatakan Youtube Sebagai Media Dawa Kenapa Ya Karena Kita Menganggap Itu Bagian Dari Sesuatu Yang Muncul Dalam Peradaban Kita Yang Kekinian Yang Era Nabi Tidak Ada Sehingga Ketika Selalu Menyatakan Apakah Era Nabi Ada Youtube Juga Tidak Ada Biasa Turunannya Ya Kan Bagian-bagian Yang Non Ibadah Tidak Masalah Gimana Caranya Tidak Beribadah Anda Berdakwah Di Youtube Itu Ibadah Cerama Agama Itu Ibadah Dan Di Youtube Itu Apakah Boleh Apa Ada Contohnya Misalnya Kalau Sekedar Nyanyi Di Youtube Yang Ada Contohnya Masalah Semua Tapi Berdakwah Atau Memberi Tekanan Keagamaan Di Dalam Medium Yang Dulu Tidak Dikenal Nabi Apa Itu Juga Tidak Boleh Boleh Itu Namanya Kreativitas Lokal Itu Lokalitas Itu Bukan Hanya Tentang Sesuat Yang Sifatnya Lokal Lokal Nilai Lokal Tapi Lokalitas Adalah Konteks Nilai Yang Terbatas Oleh Geografi Dan Situasi Tertentu Maka Misalnya Ada Nilai Lokal Gorontalo Kata Lokalnya Maksudnya Hanya Ditemukan Di Gorontalo Mungkin Ada Samanya Di Bugis Tapi Tidak Sama Nah Sebenarnya Disebut Lokalitas Disitu Jadi Indonesia Ini Juga Sebuah Lokalitas Dia Punya Lokal Yang Terbatas Bagian Chapter Kecil Dari Dunia Yang Besar Nah Ketika Islam Hindu Masuk Kedalam Lokal Indonesia Tentu Harus Menghargai Dan Menemukan Strategi Yang Terbaik Untuk Ketemu Dengan Lokal Yang Sudah Hidup Di Indonesia Sejak Lama Misalnya Tradisi Menghargai Orang Tua Di Arab Tidak Ada Tradisi Cium Tangan Kita Ada Tradisi Cium Tangan Sehingga Kemudian Saya Mengatakan Mencium Tangan Orang Tua Itu Bagian Dari Pengutusan Itu Keliru Besar Mencium Tangan Orang Tua Kita Itu Bagian Dari Penghargaan Basisnya Adalah Penghargaan Orang Tua Caranya Mencium Nah Ini Postulat Seperti Ini Yang Dikembangkan Tentu Ada Batasannya Misalnya Apakah Dia sesuai Dengan Standar Kebaikan Bersama Apakah Dia Sesuai Dengan Misalnya Begini Cara Berpakaian Masih-Masih Tempat Berbeda Semua Kita Hargai Dalam Kontes Lokalitas Papua Koteka Itu Harus Dihargai Sebagai Cara Berpakaian Orang Papua Biarkan Dia Itu Begitulah Cara Berpakaian Tetapi Ketika Masuk Di Area Bersama Itu Harus Ditinggalkan Karena Di Area Bersama Itu Tidak Sesuai Dengan Nilai Kelayakan Misalnya Ada Orang Papua Datang Ke Gorong Talo Dengan Merasa Ini Kan Pakaian Saya Ya Benar Tapi Lokalnya Sudah Berubah Konteks Sudah Berubah Jadi Ada Konteks Yang Membenarkan Kita Menggunakan Itu Ada Kita Harus Mengubah Karena Itu Tidak Sesuai Standar Kelayakan Yang Berkemban Di Lokal Itu Sehingga Ketika Teman-teman Papua Misalnya Datang Menggunakan Koteka Di Sini Yang Secara Kebudayaan Dia Tidak Salah Tetapi Ketika Dia Berjumpa Dengan Kebudayaan Lain Harus Ada Dialog 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 Itu Adalah Cara Untuk Menemukan Kesepahaman Untuk Kepentingan Bersama Tadi Ada Koteka Ada Pakaian Ada Gorontalo Setelah Ketemu Oh Ternyata Ini Tidak Cocok Teman-teman Kita Harus Mengubah Dirinya Sesuai Dengan Sini Itu Prosesnya Dialogis Nah Moderasi Beragama Dialogis Makanya Saya Sendiri Ketika Ada Yang Menyerang Moderasi Beragama Saya Senang Sekali Jangan Hanya Nyerang Situ Sendirian Membangun Asumsi Karena Orang Yang Membangun Asumsi Hanya Akan Muncul Tiga Hal Saja Pertama Voice Of Judgment Suara Stigma Ah Itu Liberal Itu Pendukung Jokowi Semua Kemudian Ini Memancurkan Islam Itu Tanpa Dialog Kemudian Voice Of Fear Ini Gawat Kalau Moderasi Beragama Keluar Habis Kita Akidah Nanti Kemudian Feast Of Criticism Suara Kritik Masih Bagus Tiga Voice Ini Bisa Hilang Kalau Kita Sertai Dengan Tiga Hal Juga Open Heart Open Will Dan Open Mind Membuka Hati Membuka Pikiran Membuka Niat Berdialog Nanti Ketemu Ternyata Yang Kau Maksud Moderasi Beragama Begitu Tak Ya Tidak Masalah Kalau Ya Karena Anda Tidak Berdialog Saja Karena Anda Tidak Mau Hanya Kan Banyak Sekali Antara Kita Mengembangkan Asumsi Saja Sendirian Tanpa Ingin Mengubah Asumsinya Dengan Cara Berdialog Dengan Sumber Primer Saya Kejadian Ini Pada Islam Santara Dulu Kan Begitu Banyaknya Orang Yang Mencaci Maki Islam Santara Tapi Tidak Sedikit Orang Orang Mencaci Islam Santar Sadar Kalau Dia Tidak Pernah Menggunakan Rujukan Primer Tentang Islam Santara Itu Enu Sementara Istilah Islam Santara Muncul Di Enu Harusnya Datang Dulu Ke Enu Belajar Apa Yang Anda Maksud Islam Santara Atau Misalnya Islam Berkemajuan Ya Anda Tidak Bisa Punya Otoritas Untuk Mendefiniskan Islam Berkemajuan Kecuali Muhammadiyah Bahwa Nanti Setelah Anda Mendengarkan Konsep Muhammadiyah Mendengarkan Konsep Enu Tentang Islam Santara Anda Masih Mau Kritik Silahkan Karena Kritik Itu Dibutuhkan Misalnya Setelah Mendengarkan Konsep Negara Tentang Moderasi Beragama Anda Ingin Kritik Silahkan Misalnya Toleransi Anda Yakin Sebagai Pilot Project Barat Untuk Menyamakan Semua Agama Maka Saya Punya Pengalaman Waktu Saya Masih SD Di Satu Kampung Yang Listrik Masih Tahun 2003 Suatu Ketika Ada Guru Saya Agama Kristen Guru Matematika Datang Mengajar Di Situ Berkunjung Ke Rumah Apa Yang Dilekong Orang Tua Saya Memberi Makanan Terbaik Untuk Tamu Yang Beragama Kristen Pertanyaan Saya Adalah Jika Toleransi Project Barat Apakah Bapak Saya Adalah Seorang Liberal Yang Tidak Mengerti Apa Apa Dengan Dunia Luar Itu Dari Mana Saling Memanusiakan Tanpa Melihat Identitasnya Dari Mana Asalkan Orang Ini Mau Datang Ke Rumah Bertamu Dengan Baik Baik Anda Akan Diperlakukan Sama Anda Muslim Anda Kristen Anda Hindu Anda Orang Lokal Anda Orang Pendatang Barat Dan Sepanjang Anda Mau Bertamu Akan Diperlakukan Sama Tetapi Hati Hati Jika Anda Melakukan Pencurian Akan Hati Jadi Hajar Mau Islam K Itu Standari Norma Itu Dipakai Dari Mana Sumbernya Nilai Lokal Sehingga Ketika Ada Toleransi Projek Barat Ayo Kita Gali Pengalaman Kita Masing-masing Tentang Bagaimana Menghargai Sesama Manusia Menghargai Orang Yang Berbeda Agama Dengan Kita Itu Pelajaran Yang Kita Dapatkan Dari Lokal Kita Karena Itu Dalam Masyarakat Indonesia Dua pola Hubungan Sosial Bonding Dan Sosial Bridging Nah Kalau Sosial Bonding Itu Ikatan Bersama Misalnya Andaikan Pak Mangku Dengan Saya Satu Kampung Di Bali Kemudian Saya Bali Tapi Muslim Nah Ikatan Kebalian Itu Menjadi Penguat Nah Ikatan Agama Itu Menjadi Jembatan Nah Jembatan Ini Kadang-kadang Putus Maka Dikat Oleh Jembatan Pengakit Dan Itu Pola Mode Itu Ditemukan Di Korang Talo Di Kaili Menjadi Bangunan Jembatan Yang Kuat Jantara Kita Kira-kira Seperti Itu Oke Terima kasih Masih ada Waktu Kita Siap Oke Jadi Mungkin Dari Pemangku Dulu Kalau Sosial 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 Dait Moderasi Beragama Dalam Seperti Kaitan Lokal Misal Menangka Tiga Warga Warga Gorontalo Dulu Kampangnya Moderasi Beragama Ini Bukan Langkahnya Untuk Agama Islam Agama Tertentu Untuk Semua Agama Dan Supaya Jalan Tengah Menamaikan Agama Ya Seperti Apa Yang Diharankan Oleh Pemerintah Saat Sekarang Ini Melalui Kementerian Agama Bahwa Moderasi Agama Itu Harus Diversasikan Diwacanakan Di Dialogkan Kepada Umat Kepada Masyarakat Agar Hal-hal Yang sifatnya Berlebihan Yang merugikan Orang banyak Itu Tidak terjadi Karena Suatu bangsa Yang Majemuk Multifultural Keberagaman Dari Budaya Dan agama Suku Suku Ras Moderasi Beragama Saat Ini Tepat Untuk Kita Kesampaikan Kepada Masyarakat Dengan Karifan Lokal Yang Ada Dimanapun Kita Berada Tetap Kita Harus Menjunjung Sebuah Etika Sosial Moral Sebuah Daerah Itu Benar-benar Kita Harus Hormati Kejawatahan Atau Implementasi Dari Moderasi Beragama Terrealisasi Dalam Bentuk Perilaku Tindakan Dan Penghormatan Misalnya Sikap Kita Menghargai Orang lain Beribadah Menghargai Seseorang Yang Membantu Kita Apa Yang Ada Di Sebuah Daerah Tersebut Kita Jadikan Sebuah Anugrah Atau Rekayasa Dari Kita Hargai Menjadi Sebuah Persembahan Sehingga Dimana Bumi Kita Pijak Disitu Langit Kita Junjung Agama Apapun Itu Baik Di Hindu Dengan Menjaga Tarifan Lokal Itu Sendiri Jelas Eksistensi Kita Beragama Di Indonesia Ini Sebagai Cikal Kakal Keberagaman Itu Sendiri Maka Adalah Sebuah Kewajiban Kita Bersama Untuk Menjaga Perdamaian Kedamaian Perbedaan Adalah Suatu Hal Hal Yang Lumrah Yang Biasa Sehingga Cita-cita Bangsa Kita Untuk Menjadi Satu Karena Ada Perbedaan Itu Sendiri Seperti Dasar Negara Kita Pancasila Apapun Agama Kita Keakinan Kita Karena Sebagai Sebuah Dasar Konstitusi Negara Kita Mengatur Hal Tersebut Jangan Berpikir Epot Jangan Berpikir Pusing Tulus Ikhlas Kita Beragama Bukan Berarti Kita Menilai Kita Yang Paling Baik Dan Paling Benar Tapi Beragamalah Sesuai Apa Yang Kita Yakini Yakin Saya Ketulusan Keikhlasan Keridoan Kita Menjalankannya Hidayah Warunugerahannya Sampai Ke kita Semua Wajib Mungkin Itu Statement Oke K.P.P. Ya Sederhana Sedikit Saja Moderasi Beragama Ini Adalah Gerakan Bersama Maka Mari Bersama Sama Karena Kalau Moderasi Beragama Ini Hanya Kementerian Agama Saja Saya Kira Tidak Cukup Kuat Untuk Menciptakan Gelombang Karena Itu Seluruh Elemen Masyarakat Elemen Masyarakat Sipil Seperti NU Muhammadiyah Kelompok Salafi Wahda Islamiyah Kelompok Agama Hindu Kelompok Kelompok Yang Ingin Berpikir Bersama Untuk Menyelamatkan Bangsa Ini Kemudian Berpikir Bersama Untuk Membangun Kohesi Sosial Ayo Bekerja Bersama Saya Kira Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Para Pemirsa Atau Sahabat Di Bizentv Dimana Pernah Berada Kena Waktu Juga Yang Memisahkan Kita Dan Insyaallah Terima kasih Banyak Kepada Bermanku Kepada Bambang Pepi Telah Memberikan Banyak Pengetahuan Banyak Penjelasan Yang Clear Sehingga Para Masyarakat Masyarakat Yang ada Di Gorontol Ini Tidak Bingung Lagi Atau Tidak Berperan Tidak Berperan Terlalu Saya Akhiri Mari kita Tutup Podcast Pada Sore Atau Malam Sore Hari ini Mari kita Tutup Dengan Baca Alhamdulillah Terima kasih Banyak Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh